Pejabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menghadiri Jakarta Investment Award 2024 di Hotel Raffles Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan pada Rabu 31 Juli 2024. Acara ini diselanggarakan untuk memberikan penghargaan kepada perusahaan yang telah memberikan investasi di Jakarta. Heru mengatakan ada beberapa kriteria para investor di Jakarta yang menerima penghargaan pada malam ini. Salah satunya adalah yang mampu menyerap banyak tenaga bekerja. Menurut Heru, realisasi investasi di 2024 sebesar Rp124 triliun atau 60% dari target nasional dan Jakarta menjadi PMD yang tertinggi di Indonesia. Heru menegaskan PM Prof. DKI dan Kementerian Investasi memberikan kemudahan bagi investor yang ingin investasi di Jakarta. Heru menyampaikan syarat perizinan cukup melampirkan KTP dan alamat tempat usaha, serta dirinya juga menilai hal ini sangat mempermudah dalam mengurus izin usaha. Hari ini, malam ini kami bersama Pak Wamen, Kementerian Investasi dan PKPM dan seluruh kejajaran di lingkungan Pemindah DKI memberikan apresiasi kepada investor. Ada beberapa kriteria tadi yang banyak menyerap tenaga kerja, nilai investasi yang terbesar, dan seterusnya. Realisasi investasi di Jakarta mencapai Rp166,7 triliun, yang terdiri dari PMDN sebesar Rp95,2 triliun, dan PMA sebesar Rp71,5 triliun. Dengan realisasi investasi, tadi Pak Wamen menyampaikan realisasinya di 2024 sebesar Rp120,4 triliun atau 60% dari target nasional dengan realisasi PMDN tertinggi secara nasional. Terima kasih telah menonton!